Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Saya Fadlola SPD, calon guru pengera angkatan 9 dari SMA Negeri 1 WP Paca, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Yaitu mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah Sebagaimana yang penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti Seperti disiplin positif, pemahaman tentang motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan Posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan bersama di sekolah atau kelas Dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah Pertama, disiplin positif Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak Dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri Kedua, motivasi perilaku manusia Terdapat tiga motivasi perilaku manusia Yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain Dan menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri Sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini Guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa Jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman Atau mendapatkan penghargaan Adalah motivasi eksternal Guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal Agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri Dengan nilai-nilai yang mereka percayai Yang ketiga, posisi kontrol sebagai seorang guru Ada lima posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seorang guru Yaitu sebagai penghukum Membuat ramah rasa bersalah Teman Memantau Dan manajer Di antara kelima posisi kontrol tersebut Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol Sebagai seorang manajer Sebagai seorang manajer Guru melakukan kerjasama dengan siswa Memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka Dan mendukung mereka dalam menemukan solusi Atas masalah yang mereka hadapi Keempat Pembentukan keyakinan di sekolah atau di kelas Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah Ataupun di kelas Melalui kesepakatan antara guru dan siswa Melalui kesepakatan antara guru dan siswa Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal Yang dapat diingat dan mudah dipahami Dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah Kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer Saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah Dengan melalui tiga tahap Yaitu menstabilkan identitas Validasi tindakan yang salah Dan menanyakan keyakinan Tujuan dari hal ini adalah menciptakan Siswa yang mendiri dan bertanggung jawab Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif Dengan tiga materi sebelumnya Dengan menjalankan budaya positif di sekolah Kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Yaitu pendidikan yang berfokus pada Perkembangan potensi yang ada pada siswa Serta mewujudkan sekolah yang nyaman Aman dan berpihak pada murid Untuk mewujudkan visi ini Penting bagi seorang guru Untuk memiliki lima nilai guru pengerak Yaitu berpihak pada siswa Mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif Kolaborasi antara semua anggota sekolah Dengan keyakinan sekolah yang disepakati Dan dijalankan bersama Juga akan mendorong terwujudnya budaya positif di sekolah Sebagai seorang guru penggerak Salah satu perubahan yang diinginkan Adalah terbentuknya budaya positif Agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman Aman, bersih, kuat Untuk mewujudkan visi ini Dibutuhkan upaya kolaboratif Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Dan profil pelajar Pancasila Refleksi Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti Yang telah Anda pelajari di modul ini Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda Dan di luar dugaan Dari kelima posisi kontrol seorang guru Ternyata yang terbaik posisinya adalah Manager Sedangkan saya sering di posisi penghukum Dan posisi sebagai teman Yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia Terkait penghargaan Yang saya pahami bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa Seperti merusak hubungan Mengurangi ketepatan Menurunkan kualitas Dan mematikan kreativitas siswa Penghargaan dapat juga bersifat menghukum Hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan bagi saya Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah Yang sebelumnya saya berada di posisi kontrol guru sebagai penghukum Atau posisi sebagai pemantau Pada posisi manager Saya menerapkan segitiga restitusi Pada contoh Menghadapi siswa yang sering bolos Dan tidak mengikuti pacara bendera Saya menggunakan langkah-langkah Dalam segitiga restitusi Yaitu menstabilkan identitas Validasi tindakan yang salah Dan menanyakan keyakinan siswa Perasaan saya lebih termotivasi Untuk terus memperbaiki diri Sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah Hal yang sudah baik menurut saya adalah Mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa Untuk melaksanakan budaya positif Sesuai dengan nilai-nilai kebajikan Yang sudah diyakini mereka Sebelum mempelajari modul ini Posisi kontrol yang saya lakukan adalah Sebagai penghukum dan teman Namun setelah mempelajari modul ini Saya mulai menerapkan posisi manager Dalam menyelesaikan masalah Menjadi sangat tenang Dan saya mulai menyadari Pentingnya komunikasi yang efektif Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab Pada diri murid Pernah Namun sebelumnya Saya hanya menggunakan satu tahapan Dalam segitiga restitusi Yaitu Mestabilkan identitas Dengan memberikan pertanyaan Seperti Setiap orang pasti berbuat kesalahan Dan tidak ada manusia yang sempurna Hal lain yang penting dipelajari Dalam proses menciptakan budaya positif Adalah melakukan kolaborasi Antara sekolah dan orang tua siswa Budaya positif ini Tidak hanya harus dilakukan Di dalam kelas Atau di sekolah saja Tetapi juga Di rumah Hal ini bertujuan Agar budaya positif Menjadi suatu kebiasaan Atau karakter siswa Saat berada di lingkungan sekolah Atau di lingkungan manapun mereka berada Demikianlah pemaperan saya Terima kasih atas perhatiannya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya